Ya pemirsa jumlah tenaga guru di Kabupaten Sarolangun masih menjadi problem bagi pemerintah Pasalnya jumlah guru honor lebih dominan jika dibandingkan guru PNS Tenaga guru honor di Kabupaten Sarolangun lebih banyak dibandingkan tenaga guru PNS Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sarolangun jumlah guru yang ada di Kabupaten Sarolangun sebanyak 4.800 Dimana 2.300 guru telah pegawai negeri sipil sementara sisanya sebanyak 2.500 guru berstatus honor Baik honor PENDA maupun honor sekolah Bahkan tidak sedikit sekolah yang tidak memiliki guru PNS Dimana untuk pembayaran gaji sebanyak 2.100 guru dibayar menggunakan dana APBD sebesar 2,1 miliar rupiah Sementara sebanyak 400 guru honor lainnya dibayar menggunakan dana BOS Seluruhnya kan guru kita ini 4.800 guru poin negerinya kan 2.300 berarti 2.500 honor 2.100 kontrak 400 lah honor APBD Jadi dengan tidak disahkannya PPD kemarin bang untuk gaji guru honor PNS sendiri terganggu dah bang? Tidak ada tangguh Tidak ada tangguh Kita kan memplotingnya satu tahun Tidak ada tergangguh Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan